Jolali yuk, buka Youtubenya Ada namanya Inul Daudatista Official Terus, di like Note gitu ya Terus di jadul-jadul gitu Subscribe-nya Terus ditulis-tulis Ngeno, komen-komen Terus langsung dibalas ya Karena kan kita bagi-bagi ilmu Aku minta bonusnya Mbok, yuk di subscribe dulu Oke, terus apa lagi? Terus dilihatin aja Kita mau masak opo sekarang Judulnya Ini asam manis Nanas Jamur kuping Mbak Inul Kadang-kadang bingung gak sih Mau masak apa hari ini? Kadang-kadang kita bingung kan Mau makan pagi, malam gitu Bingung gak? Bingung Bingung kan? Apalagi kalau Mas Adam itu kan Makannya tuh biasanya Selalu beda menu setiap hari Biar gak bosen gitu Aku punya solusinya Apa? Nah disini kan udah ada nih Ada nanas Ini nanas dari Frui kan? Nah Dan disini juga ada lobak Ya kan? Nah terus ada wortel Ini makanan khas bangka loh Aku bikin loh Iya Khas bangka Selalu ya Terus ini ada jamur Jamur kuping namanya Mirip kuping gak? Iya Ya kan? Nah ini keringnya kayak gini Nah tinggal beli dipasal Ini dipasal mau banyak ya Terus ada jahe Jahe Tuh jahe Ini bawang putih Bawang putih Nah bawang putih pilih yang cutting Jadi lebih wangi Bagi kecap manis Oke Kira-kira pasti ini fans-fans aku ini Pada nanyain ini berapa sendok gitu Kira-kira aja Kira-kira ya Pakai feeling Iya Nah terus ini tepon maizena Oke Terus ada cuka apel Ini cuka apel Ada cuka apel Aku sebagian ngiris nanase yoh Oke Udah tau kan caranya? Wesh lah Aku ngiris nanase itu gampang sekali Juara ya Dan aku sudah share loh Ke semua fans-fans berangga Udah Oke Dan yang nonton banyak sekali Ternyata itu tips yang bagus Biasanya kan ada orang yang Repot ya Repot banget hidupnya ya Sekarang tak bikin tidak Sekarang kita mulai Oke Sekarang modelnya kayak begini Sef Potong Aku tak pegangin ya Iya Ini tenaga ini Hati-hati ya Tapi ya Tenaga ini rodok Tenaga 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 Apa namanya Wonder Woman Jadi selanjutnya ini dipot Dibelah jadi dua dulu Tak belah jadi dua Gini aja yoh Oke Nah pelan-pelan Oke Wow Ape Danasnya Dipotong jadi dibagi jadi Empat Empat Ya Empat lagi yoh Dua-duo Peruk di kanan Kali ini Katanya sih ya Ini daging yang disini itu Juga Ada manfaatnya Tapi kali ini Saya tidak perlu itu Tapi juga Kalau si mak-mak di rumah Memerlukannya Ya monggo Gampang kan cara potongnya Agak tipis Karena ini kita buat Masakan ya Jangan terlalu tipis Nah Pas kayak gitu Kita masukkan ke dalam bol semua Ini udah semua Mbak Inol Oh udah Ini aku bersihin dulu deh Nah selanjutnya Aku mau potong ini Wortel Mirsa pasti ngebak Ini ngomong masak apa Tau yoh Masih ya Nanas itu kan ya Tapi ini enak banget loh Masakan yang menyehatkan ya Semuanya Jadi ini termasuk Masakan vegetarian Oke selanjutnya Saya mau kupas ini dulu ya Wortel Nah ini seperti ini aja Oke Nah Saya rasa cukup satu ya Kita kasih contoh ya Jadi ini Jadi ini Ini tipis aja Nah Teruskan ya Bisa tak? Bagaian terus Terus aku kupas lagi ini Ini lobak ya Ini lobaknya ya Ini juga bikin awet muda Iya Bikin awet muda Terus untuk penawar racun juga Oke Buat pemula Kalau misal untuk belajar masak Pegang pisau pun harus ada caranya Kayak gini Kalau misal Kepotong dulu Kukunya kan Kukunya Nah gak langsung begini Serem Iya betul Tapi aku walaupun Dulu gak diajarin sama Masak Dan aku gak nyontok Gak tau ya Itu Otodidak ya Otodidak ya Mungkin orang tua kali ya Karena memang punya skill Kalau ngiris Kalau ngiris itu Jangan Gak ape Ngiris itu gini Jadi Jadi seperti yang gitu Kayak gini Jadi warnanya cantik banget ya Ada kuning Putih Putih Orange ya Terus nanti kita kasih Cabai merah Nah kalau misal suka rawit Bisa tambahkan rawit ya Jadi perhatikan bagaimana Cara potong Yang benar ya Oke Jadi ada warnanya cantik juga Nah ternyata ini cabai juga Ada mengandung vitamin C loh Bagus loh Biar mbak Inder potong cabai Satu lagi Aku kupas Bawang putih ya Nah ini kan Kalau yang cutting Dia lebih wangi Nah kalau misal kita Mau tambahkan udang Misalnya ya Atau daging ayam Boleh juga sih sebetulnya Nah dipotong kayak gini aja Oke Sip Terus sekarang Nanti kita potong Jamur kupingnya Jamur kuping ini kan juga Memang Direndam dulu Ya rendam dulu Agak lamaan gitu Jadi sampai dia mengembang Tapi kalau aku biasanya Habis direndam kayak gini Kan mekar tuh Terus baru aku rembus Boleh juga Nah kalau ini kan Mau di stir fry Mau ditumis gitu Jadi biar lebih granji Nah sekarang waktunya Kita masak-masak nih Aku tuh kalau ngomongnya Campur sari loh ya Jadi buat fans berat Inul Pastinya udah paham ya Ngomongnya bahasa Indonesia Campur bahasa Jawa Nah ini nih Mbak Inul ya Sering banyak orang tanya Aku juga pakai ini sih Ini aku pakai Terus ini juga udah halal Oh halal 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 ya Kita panaskan dulu ini Kita nyalakan Kompurnya Ya aku yang nuangin Oke Nah saya selalu punya top tips ya Ini kita tuang minyak dulu ya Sedikit aja ya Langsung masukkan Masukkan dulu ya Bawang putih Nah Kalau udah agak wangian dikit Baru masukkan Baru masukkan cabai Ini wortel ini memang Masaknya agak lama Jadi kita dahulukan Yes Wortel Terus lobak Wow Ini aromanya udah wangit Amin Amin Ini ceritanya bikin cap C Yang sangat simple Oh Jelali pakai kadunya Tutule ya Tutule Rasa enak Aromalesat Aku seng-seng-seng Gantian ya Ya wes Ya wes Anaknya kita masukkan Ini jadi Sayur buah Ini menyehatkan Kasih bumbunya Kasih Tutule 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 ini kan ada flavornya ya Ada Ada yang jamur Ada yang jamur Ada yang cikel Oke Nah secukupnya aja Kalau masak itu pakai filling Ya kan Terus Kasih lada ya Lada secukupnya aja Kalau pakai lada ya Aromanya wangi gak Pak Indon? Wangi banget Wangi kan Nah terus kita Sebenarnya masak simple itu kayak begini aja gitu Iya simple Kasih kecap manis Tuh Mbak Indon bisa gak angkat Kayak gitu Pelan-pelan tapi ya Tidak pelan-pelan Abot ya Kita kasih contoh ya Tenaganya ini loh Kita kasih contoh ya Ini kan tangannya tangan perempuan Nah kayak gini aja Digoyang-goyang gitu loh Sambil goyang Dauk berat Aku nak disuruh ngangkat ini Ini stainless loh Berat banget Bisa nak Gitu Terus kita masuk Kasih air sedikit Nanti kita kasih jahe Kasih irisan jahe Jadi biar lebih wangi ya Jadi iris tipis-tipis aja Nah jadi ada aroma-aroma Mengandung aroma-aroma gitu ya Aroma yang enak Kayaknya tambah sedikit air lagi ya Jadi biar ada textur kuahnya Tapi juga jangan terlalu lama Takutnya nanti nanasnya layu Aromanya ya Wangi ya Kita kasih Tepuk maizena ya Nah tapi kalau misal di kampung Tidak ada tepuk maizena Bisa pakai yang kanji juga boleh Sambil ini saya Beresin dulu ini Bersihin dulu ya Yuk kita plating yuk Jangan sampai ini ya Plating udah biasa kan Udah tau ya caranya ya Oke Seperti yang saya ajarkan Iya Caranya 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 Kudungin nih toh Iya Ini kadang aku campurin sama tofu Boleh juga Tofu, udang Atau misalnya bakso sapi Gitu kan ya Bakso ikan Jadi ada variasinya Ada variasinya Jadi ibu-ibu juga gak bosen Kalau ini kan vegetarian Nah kita cobain ya Coba Pelan-pelan Panas Enak tak Coba ini jamur kupingnya Ini ada jamur kupingnya Crunchy-crunchy Enak banget Gimana? Tidak perlu pakai gula Tidak perlu pakai garam Kecap manis aja Kecap manis aja Sama totole Karena ada asamnya itu dari nanas Jadi enak? Terus Apa namanya? Asinnya juga Pas banget Diambil dari rasa totole-nya Terus ada aroma jahe Jadi wangi ya lengkap jadinya Terus wortelnya juga crunchy Kriuk-kriuk Cobain deh Ini sebenarnya rasanya udah pas banget Cuma Ada sedikit tambahan lagi Oke Buat ibu-ibu yang pengen rasanya lebih Lebih segar Lebih segar lagi Lebih fresh Lebih vulgar Boleh tambahin ini Cuka apel Tambahin cuka apel Tapi juga kakek ya Jadi boleh diaduk Mungkin 1 atau 2 sendok Boleh lah ya Ini hanya segeda campuran aja Tapi tidak pun juga tidak ada masalah gitu Nah ini hasilnya Kita bikin hari ini Gimana sih? Tadi kan bingung-bingung kan? Iya Ternyata kan Ternyata kan Cuma nanas Lobak Apa? Wortel Terus ada jahe Dan juga jamur kuping Jadi makanan enak Simple Dan sehat pula Jok Lali ya Kasih cuka apel Ya Cuka apelnya ya Jok Lali Terus Jok Lali ya Dicenut-cenut gitu Subcribe-nya Terus di-like Terus di-commenin Tapi komennya yang menarik ya Saya ngapin Wis toh Wis Cuman ini aja resepnya Ini aja simple tapi enak Berarti ntar aku bagi lagi selanjutnya ya Matur Suon Dadah 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 Terima kasih.